Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Media dan kali ini cukup spesial lagi karena kita lagi di toko barunya eGamer World Jadi kalau kalian belum tau eGamer World itu adalah store buat gaming peripheral yang cukup lengkap yang dulunya tuh biasanya di Bekasi, sekarang dia baru buka di Jakarta. Kalian bisa lihat store-nya itu komplit banget brand-brandnya dan ya kali ini gue juga ingin mempunyai sih, gimana sih perkembangan eGamer World kali ini? Mungkin bisa memberikan gear gaming gear gaming barunya buat kalian-kalian juga dengan harga yang spesial karena yang udah di Jakarta ini pasti barang-barangnya akan makin lengkap lagi. Jadi congratulations juga buat eGW yang udah buka tokonya dan kali ini kita juga dikasih keyboard eh keyboard, os gomos dari seal series dengan iROX 3. Ya sebenernya sih kita udah sempet review di kantor cuman kayaknya kita dikasih barangnya lagi, jadi ya mending seal-in aja. Jadi kalau kalian penasaran untuk reviewnya, langsung aja kembali lagi ke studio kita. sub indo by broth3rmax selamat datang semuanya di channel saya media dan buat kalian baru aja mampir di channel ini, gue mau kasih tau di channel ini sering bahas hal-hal tentang teknologi dan juga produktivitas so buat kalian tertarik buat mendapatkan info terbaru dari kita, langsung aja kalian subscribe dulu ke channel ini dan juga pastiin untuk aktifin tombol notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari kita. Oke, jadi ini adalah most gaming bolong-bolongnya si seal series, yaitu seri iROX 3. Tapi sayangnya yang gue dapet disini adalah versi wired-nya, versi kabel punya. So, dari harga sedikit lebih murah dengan spek dalaman yang sama bagusnya, kayak versi wireless-nya. Satu hal yang gue suka dari most seal series-nya kali ini, itu tuh feel bodinya ini kerasa banget premiumnya yang mana gue udah pernah nyobain mouse gaming rexus daksa yang pernah rindu bahas, ataupun beberapa mouse gaming yang udah gue pernah sentuh di toko-toko gaming itu beda banget kualitasnya. Ya, yang lainnya pun bagus. Cuma finishing yang diberikan si iROX kali ini tuh diberikan feel texture, jadi bertekstur, jadinya tuh gak berasa kayak mouse bolong-bolong yang harusnya itu gak ter-reduerable. Di mouse ini tuh jadi berasa kokohnya. By the way, bolong-bolongnya ini style-nya tuh bukan honeycomb melainkan bentuk belak ketupat yang mungkin terlihat lebih eksklusif aja menurut gue. Lalu dengan bentukan mouse seperti rival 3, ngebuat gue itu cukup familiar ketika mengenggam mouse-nya yang mana. Bentuknya itu ambil teksturus dengan side button yang hanya ada di sisi kiri mouse-nya saja. Persoalan grip itu sudah terbaik dengan finishing bertekstur kali ini, buat genggaman gue itu gak licin sama sekali walaupun dalam keadaan keringetan. Dan untuk seukuran tangan gue, feel grip fingertip, cloud itu sudah oke. Dan untuk pump sebetulnya masih pas. Cuma agak sedikit nanggung aja, karena sisi belakang mouse-nya ini agak sedikit landai aja bentuknya. Terdapat total 6 buah tombol yang bisa kita gunakan sekaligus diatur, yang mana gak neko-neko untuk sebuah mouse gaming, dengan feel setiap tactile clicknya itu sudah cukup baik, plus pula untuk switch yang digunakan sudah menggunakan next gen golden micro ip54, yang mana itu sudah water resistant, dengan lifespannya itu sudah mencapai 80 juta click. Gak cuma di bagian switch-nya aja, di sisi dalaman mouse-nya ini juga sudah dilindungi pelindung yang mereka sebut aqua barrier ip54, jadinya sudah water dan juga dust resistant, yang mana mereka mengklaim pula, ini adalah fitur pertama yang hadir untuk mouse bolong-bolong. Lalu, scroll wheel-nya juga enak, tactile step-nya cukup smooth, tapi gak gampang overscroll juga, dengan posisi CPI cycle-nya yang masih cukup gampang diraih oleh tangan gue. Dan uniknya, mungkin silseris gak mau neko-neko ngebuat beda desain wireless dengan kabelnya, jadinya mereka gak ngubah desain portnya, sehingga mouse-nya ini kabel itu bisa dicopot, yang jujur aja tuh gue gak suka, karena sistemnya seperti ini akan menambah beban si mouse-nya sendiri, dan ganggu juga saat bermain karena kabel itu bakalan ketahan di ujung portnya ini. Di sisi lain juga penggunaan detachable ini kayak hampir useless juga untuk sebuah mouse versi kabelnya, karena kalau udah gak pake kabel lagi ya bener-bener udah gak bisa dipake lagi nih si mouse-nya. Atau mungkin bisa aja buat tipu-tipu kalau misalnya kita lagi foto setup meja gaming, mungkin ya itu doang sih yang pake. Portnya menggunakan kabel Type-C dan kabelnya sendiri sudah berbahan paracord, namun versinya mereka memiliki sebutan super mesh, jadinya super ringan banget dan gak berasa beratnya, apalagi kalau kita sudah menggunakan mouse bungee. Dan by the way, untuk panjang kabelnya itu sudah mencapai 1,8 meter. Di sisi bawah gak neko-neko, cuma terlihat 4 buah titik PTFE yang udah gak licin lagi, udah gak scratchy lagi. Mulus dan juga di sisi bawahnya bodinya ini sudah dipolongin juga sehingga kalian bisa melihat titik cahaya RGB-nya. Dan RGB-nya sendiri juga memiliki 5 titik LED yang bisa kalian atur dan pencahayaannya ini dibagi menjadi 3 zona, depan, tengah, dan belakang, yang kalian bisa kustomisasi sesuka kalian melalui software-nya. Lalu untuk pencahayaan, karena mouse-nya ini bolong-bolong, sehingga intensitas yang diberikan itu sangat-sangat jelas. Tapi kalau kalian mau matiin sekalian LED-nya, si RGB-nya maksud gue ya, yang berguah sih itu masih keren mouse-nya. By the way, mouse gaming bolong-bolong identik dengan beban mouse yang ringan. Dan ya, di mouse ini hanya memiliki bobot mouse-nya itu di angka 57 gram aja, yang mana ringan banget. Mirip juga dengan G Pro Super Light, cuma yang ini kabel aja. Sehingga buat bermain game FPS untuk fast moving, flick, ataupun 360 itu udah enak banget. So, secara overall untuk mouse gaming ini mungkin bisa jadi pertama kalinya. Gue ngerasa mouse gaming Ultra Light bolong-bolong itu ya gak selalu identik dengan bodi yang ringki. Mungkin karena gue-nya aja yang terlalu skeptis juga, jadinya bisa berpikir seperti itu. Dan si SteelSeries Aerox 3 ini akhirnya bisa menunjukkan ke gue sebuah mouse gaming yang cukup rigid dan mantap buat dipakai bermain game. Sensor masih menggunakan sensor mouse yang bernama True Move Core Sensor yang memiliki CPI range-nya itu dari 200 sampai 8500. Performanya cukup akurat, lurus, tidak ada jitter sama sekali saat gue tes. Palingan untuk lift off distancenya ini agak sedikit lebih tinggi daripada mouse gaming Logitech G304 gue. Perang dulu. Ini Logitech. Gak terlalu tinggi sih untuk LOD-nya. Ya masih enak lah buat dipakai buat nge-flick terus reset posisi lagi dan sepengalaman gue pun buat dipakai bermain game. Ya masalahnya gak parah-parah banget lah. Dikit banget gitu ya. Dan dari segi sensornya sendiri pun ya memang sudah menggunakan sensor terbaiknya si SteelSeries kali ini. Ya memang juga kalau kita menginginkan sebuah sensor mouse yang lebih baik lagi ya agak membingungkan. Karena untuk saat ini semua sensor umum kayak PWM atau punya masing-masing brand saat ini. Ya contohnya kayak si SteelSeries-nya ini. Itu gue rasa udah mencapai titik maksimalnya. Kalau untuk soal akurasi ya. Apalagi buat mouse wireless sendiri juga udah bisa memberikan mouse gaming wireless tanpa lag cuy. Bahkan software-nya sendiri aja ada settingan untuk sensornya yang mana menurut gue itu kayak cuma sekedar gaming aja gitu. Yang mana tuh harusnya kita gak usah takatik. Ya udah bagus aja gitu di standarannya. By the way, software terbarunya SteelSeries yaitu SteelSeries GG. Yang gue suka itu ada notifikasi ketika kita menyalakan Enhanced Pointer Precision. Ya walaupun di versi lamanya juga ada. Tapi ya ini adalah fitur pengingat gue yang cukup penting. Apalagi kalau misalkan gue sering pindah-pindah laptop ngetes gaming kayak suka lupa aja gitu untuk menonaktifkan si fitur tersebut. Di software-nya juga terdapat pengaturan profile CPA yang bisa kita set hingga 5 profile. Ada pengaturan polling rate dan juga angle snapping sama akset RSI yang gue bilang tadi. Itu ya sekedar gimmick aja sih. Kita juga bisa meng-custom settingan tombol beserta RGB-nya di software-nya dan juga yang terpenting. Di software sekarang ini bisa mendapatkan informasi terbaru dari SteelSeries-nya dan juga SteelSeries Moment. Yang fungsinya itu bisa meng-capture video saat permainan. Lo bisa edit langsung di software-nya serta share langsung melalui SteelSeries GG ini. Dan ya sepengalaman gue dengan mouse gaming ini sebetulnya SteelSeries Aerox 3 ini sudah bisa memenuhi kebutuhan gue untuk bermain game. Paling ya anehnya ya karena gue udah terbiasa menggunakan mouse gaming wireless jadi kayak sedikit downgrade aja gitu. Jadi kayak kocak gitu kalau misalkan mau tarik-tarik jadi kayak tertarik lagi sama kabelnya. Akselerasi mouse-nya juga nggak terlalu berbeda dengan mouse gaming logitech yang gue pakai saat ini. Pass aim itu nggak perlu dipelanin ataupun dicepetin lagi biar sesuai. Palingan ya itu menurut gue kekurangan yang agak fatal di SteelSeries versi kabelnya ini mereka itu nggak mau gitu. Sekalian aja kabelnya itu nggak perlu di-detachable. Jadinya kayak ujung portnya ini kayak nyambung ke mouse-nya itu seakan-akan nambah beban. Sekaligus juga merubah bentuk mouse-nya ini yang tadinya itu kalau nge-flake yang harusnya gampang jadinya ketahan gitu sama portnya ini. Ganggu. Jadi ya better buat kalian kalau memang sudah suka dengan mouse yang rival 3 dan yang ingin mencoba versi ultra-wide-nya ya di mouse ini. Ya better jangan nanggung-nanggung lah gitu. Langsung aja ke versi wireless-nya. Atau mungkin kalau kalian masih pengen yang ini yang versi kabelnya mungkin oke aja. Paling cocok ke casual gaming kali ya. Sama juga tingkat LOD yang tinggi agar sedikit disaingkan ada di mouse ini. Jadinya kalau kalian untuk gerakan posisi balik ataupun yang tadinya habis flick ke posisi awal. Kalian perlu angkat sedikit lebih tinggi agar sensornya itu nggak ikut nge-track saat diangkat mouse-nya. So itu aja sih sensor pada dasarnya udah perfect untuk soal kurasi. Cuma masih terdapat minus yang gue rasa silseris masih perlu evolusi lagi untuk versi mouse-nya ini. Ya ngga tau lah untuk kabel atau khusus ini doang gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan versi LOD-nya yang lebih rendahan bisa kali ya di-update via firmware-nya gitu. Mungkin selseris ya. Dan thank you juga buat kalian yang udah nonton video ini dan dengerin opini gue. Silahkan komentar aja di bawah. Gimana pendapat kalian tentang mouse ini? Apakah kalian setuju dengan gue atau kalian malah nggak setuju sama gue? Silahkan kita debat aja di komentar. Dan juga sedikit share pengalaman gue ya. Kemarin gue sempat datang ke toko gaming peripheral. Dan gue cobain langsung versi wireless-nya itu cakep banget sih. Mouse-nya itu udah mantep lah pokoknya. Tapi gue nggak tau nih mouse-nya itu bisa tahan berapa lama dari segi baterainya. Cuma yang gue pas pake test drive itu, itu udah perfect lah untuk si Aerox 3 ini. Udah gitu aja share pengalamannya gitu ya. Like videonya kalau kalian suka. Subscribe terus nyalakan media. Dan juga follow Instagram kita di atstmedia. Udah gitu aja. Disini ada gue Aldi sebagai hostnya kameraman dari Sinanda Jati. Dan ibu itu juga sama si Alira. Jadi buat kalian sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!